Guys, kalian tau nggak apa yang penting di dunia ini? Tentu aja kalau misalnya kalian bilang uang, oke, anda benar. Makanya di hari ini aku di videonya CDID ini, ya kan, akan melakukan sebuah hal yang membuat uangnya CDIDku lebih banyak, oke? Tentu aja, tau nggak bakal melakukan grinding kerja, ya kan, karena jua aja aku lagi malah sekarang, melainkan aku bakalan ngehabiskan, ya kan, kurang lebih seribu robux untuk melakukan spin. Tentu aja aku sudah melakukan ini itu di beberapa minggu yang lalu, gitu ya kan, dan tentu aja di hari ini entah kenapa aku pengen mencoba lagi, tapi sebelumnya itu, ya kan, aku juga pengen tau gitu loh, apakah dengan seribu robux atau gimana gitu, ya kan, itu kalian bisa mendapatkan keuntungan atau nggak, oke? Dan dengan caranya aku tau untungnya ini atau nggak, ya kan, aku bakalan mendingin ini, ya kan, kalau misalnya kalian tau sendiri, ini ada limited box yang kamu bisa beli, satu box harganya 45, dan kalau misalnya seribu robux itu anggap aja aku bisa membeli sekitar 22 box, ya. Tentu aja kalau misalnya dari kurensi sendiri, ya kan, kalau misalnya aku dengan seribu robux, aku bisa mendapatkan 2,5 miliar. Jadi aku pengen mencoba ngeliat, ya kan, apakah limited box ini itu cukup worth it atau nggak buat kalian beli, oke? Tapi sebelumnya itu, ya kan, aku memiliki beberapa kayak seperti spin yang gratis di sini, jadi aku bakalan lakukan spin yang gratis, ya tentu aja. Tentu aja aku bakal nge-track, ya kan, winningku di sini, oke? Aku barusan mendapatkan 50 juta, oke? Di samping ini 500 juta, mantap. Dan mungkin 5 spin yang cukup gratis ini, ya kan, aku bakalan nge-spend semuanya di game pass box, ya kan? Karena setelahnya ini aku nggak isah mendapatkan game pass box, oke? 50 juta lagi, why not? Jadi aku bakal ngitung juga, ya kan, yang ada di sini, jadi anggap aja nge-spendku itu ada sekitar 27 sampai 30 kali lah ya, bisa dibilang. Dan 50 juta lagi, oh my goodness. 50 juta lagi. Oke, aku sudah 4 kali spin, ya kan? Dan aku masih memiliki 200 juta, what the hell? Oh ya, kalau misalnya ada hal yang bagus, ya kan? Aku bakalan kayang, oke? Di video, bukan di live stream. Dan you know what? Not bad ini, tapi nggak sebagus itu, oke? Kalau misalnya kalian pengen ngeliat tau kayang, ya kan? Harus lebih dari itu, oke? Kurang lebih nggak tau, 1 miliar. Lalu gimana gitu, ya kan? 500 juta, kurang, bro, nih. Ini pertama kalinya aku balik modal di satu spin. Jadi aku 5 kali spin, ya kan? 375 juta, which is ini sudah lebih bagus daripada biasanya-biasanya aku nge-challenge sama si YouTuber-YouTuber atau nggak si content creator lain, oke? Mantap. Jadi kita langsung aja mencoba untuk box paling pertama ku, ya kan? Di sini, tentu aja 45 Robux. Your per... Ini pertama kali aku ngeliat ini. Ada sedikit error di Robux atau nggak Roblox. Wait a second. Ini Roblox agak down, kah? Oke, pertama kalinya box ku, ya kan? 45 Robux bakal mendapatkan aku apa? Sedikit quotes golden dariku, oke? Kalian jangan gamble, kids, oke? Gamble tidak baik untuk kesehatanmu. Box kedua, aku mendapatkan 50 juta lagi. Bro, aku sejapan loh terakhir kali mendapatkan 1 miliar atau gimana? Udah agak lama, jujur. Aku nggak memiliki, ya kayak seperti harapan apapun di channel spinnya ini. Pokoknya aku bakal nge... Come on, man. Bro, oke nggak jadi 9,5 miliar. Gimana kali 50 juta aja, men? Aku langsung lost track, oke? Ini box keberapa, tapi nggak apa-apa. Kita langsung aja nge-spin. Oh my goodness, aku cukup marah sih gara-gara tadi, ya kan? Kita langsung aja liat di 50 juta lagi, woy. Kalian juga kasih tau di komentar, oke? Box yang pernah kalian spin, ya kan? Yang paling hoki, itu kamu mendapatkan berapa? Juw aja aku ya 1 miliaran, loh gimana. You know what? Ini lumayan oke, oke? Ini adalah full loss ku pertama kali pada saat spin hari ini. Atau nggak aku dulu pernah mendapatkan ini? Oke, BMW iX, seingetku. Aku juw aja agak lupa. iX atau i7 gitu ya, lupa. Pokoknya mobilnya itu sekitar 2 miliaran pada saat aku jual. Dan aku mendapatkannya itu 3 kali. Oke, tapi itu udah agak lama. Dan sekarang aku butuh hoki lagi. You know what? 170 juta. I will take that. Belum so hoki sampai bikin aku kayang, oke? Aku juw aja agak lupa ini box ku sampai berapa. Tapi nggak apa-apa. Aku bakalan nge-spin robasku. Nggak tahu sekitar. Oh, you know what? You know what? That's actually nice. Ooh, 648 juta. You know what? Not bad. Nggak sampai 1 miliaran, jadi bukan kayang. Kalau misalnya aku mendapatkan yang lebih bagus, tentu aja itu mobil bakalan kucual. Karena juw aja, aku butuh duit untuk next update, oke? Aku cukup krusial duitku sekarang. 50 juta lagi, woy. Sekali lagi aku bilang ke kalian, kids, oke? Jangan gamble. Oke, gamble hanya akan merugikan kalian. Oke, apalagi di-relave. Ya, ini bukan gamble sih. Oh, yo, yo, yo. Hampir, woy. 50 juta itu memakan 5 spinku. Kayak lebih. Lebih dari itu. 50 juta. Oh, my God. You know what? Aku bakal ngebeli sampai aku literally nggak mau miliki robux. Jadi, kalau misalnya kalian pengen nge-super aku supaya aku bisa melakukan seri ini terus-menerus, ya kan? Buy my merch, oke? Di Roblox, tentu aja. Kalau misalnya aku bawa-bawa dengan Mercedes-Benz, ya kan? Itu tadi aku sudah mendapatkan sekitar 1,8-an, ya kan? 50 juta lagi, woy. Apa ini mungkin gara-gara aku nge-spinnya di BSD, ya kan? Mungkin BSD ini lagi bau. Jadi, gimana kalau aku mau pakai mobil baru, kue, ini? Oke, masih bau wangi. Ah, mobil baru. Dan aku pengen menuju ke salah satu kota yang paling ajaib. Yang ada di dunia ini, oke? Oh, suaranya enak nih. Mobil V6, buat ke sana aja. Oke, aku kira ini mobil inline opa lah, bla bla bla. Ini mobil not bad sih, ini. Oh, BTW aku ada di Bekasi, oke? Ini yang aku bilang dunia paling mantap jiwa, oke? Di dunia Bekasi. Atau nggak bisa dibilang planet Bekasi, ya biasanya orang-orang bilang. Aku bakal parkir di sini, ya kan? Bekasi dealer. Karena banyak banget mobilnya di sini. Supaya hoki-ku sebanyak mobil ini, oke? Mantap. Oke, lanjut aja ke spin di sini. Oh, ada Toyota Velfire. 170 juta. You know what? Nggak Velfire. Polusku udah 2 miliar sih. Not bad, not bad. Oke, nggak masalah. Aku bakalan ngerobak lagi di sini. Kenapa tidak? Oke, come on. Aku saking banyaknya ngebeli, sampai nggak tahu kayak banyak yang error di sini, oke? Kapan aku hoki? Lumayan. 375 juta. You know what? Ini pink. Ini good. Oke, I'll take that. Aku jujian nggak tahu bakal mendapatkan sebagus itu atau nggak, ya kan? Gimana kalau misalnya aku marknya sampai 3 miliaran, ya kan? Aku bakalan kayang. Komis yang nggak mencapai 3 miliaran untuk kayak seperti kehokianku di gamenya ini. Well, ya. No kayang for you. Jadi, semuanya ini tergantung dengan CD-D. Hampir 600 juta. Kenapa gamenya ini hate aku? Nggak tahu kayak ada yang masuk ke sistem gitu, ya kan? Yang nggak suka aku atau gimana. Terus tiba-tiba ngebikin laku, nggak tahu, 10%, bukan 100%. Di sini 50 juta lagi, woy. Oh, ya. Kasih itu di komentar juga. Nggak, apakah kamu pernah membeli mob ini, ya kan? Box-nya limited ini, ya kan? Menurutmu, apakah worth it? Atau nggak kamu pernah mendapatkan kayak 9,5 miliar? Aku tadi hampir dapet aja gitu. Oke, bentar lagi udah hampir selesai nih. 221 ya robaku. Tadi sekitar seribuan, ya kan, robaku? Tadi aku sempat ngisi seribu atau gimana. Eh, yuk, eh. You know what? Aku nggak terlalu banyak mendapatkan mobil. Ya kan? Tapi mobil yang aku dapetin langsung kayak Mercedes-Benz tadi. You know what? Not bad sih, Mercedes-Benz-nya ini. Atau mungkin aku bakal ngejual Mercedes-Benz ini sih. Mungkin aku bakalan ngebeli JDM atau gimana. Karena aku lebih mencintai JDM. Dari mobil-mobil yang baru di sini, oke? Aku lebih suka membeli problem. Dari mobil yang mantap. Hey, you know what? Terios X-A-D-S. Aku juga aja punya, ya? Oke, nggak punya deh. Oke, not bad. Nggak terlalu sebagus itu. Tapi lebih bagus sampai 50 juta. Ini basically kayak Terios ketiga aku. Jadi aku bakalan ngejual itu mobil. Oke, mantap. Oke, beberapa spin paling terakhir di sini, oke? 50 juta lagi. Bro, aku udah nggak tahu. Kayak kasihin kompilasi, ya, guys. Kalau misalnya kalian lihat video ini, kasihin kompilasi, aku mendapatkan kayak 50 juta. Mungkin 2 spin terakhir ini kayaknya sudah lebih dari 1.000 robux, ya? Tapi, you know, nggak apa-apa. 50 juta, woy. Dan aku sudah mendapatkan 3 miliar, guys, oke? Janji adalah janji. Nanti aku bakal ngekayang. Dan ini adalah spin paling terakhirku. Aku tadi udah nge-spin berapa kali, ya? Mungkin 30 kali ada, lah, ya? Jadi ini lebih dari 1.000 robux. Tapi, iya, 50 juta, woy. Jadi, hasil akhirku selama nge-spin banyak itu, ya, kan? Itu sekitar 3 miliar 85 juta. Itu sudah ketambahan kayak seperti Mercedes-Benz dan kawan-kawan gitu, ya, kan? Jadi, untuk sekarang, ya, kan? Mercedes-Benz-nya bakalan aku delete, ya, kan? Atau nggak aku sell. Kurang lebih seperti itu, oke? Hampir 60 miliar untuk duitku sendiri. Dan aku bakalan melakukan sesuatu, guys. Itu pertama kalinya aku kayang di video, sumpahi cringe banget. Kalau kalian yang belum tahu aku barusan ngapain, kalian lihat aja livestreamku kalau misalnya aku nge-lifestream lagi. Bob, hasil yang aku dapatkan itu nggak sebagus yang aku inginkan. Tapi nggak masalah, oke? Aku sekarang memiliki 3 miliar di sini. Jadi, aku bisa membeli beberapa mobil KSP-JDM yang cukup oke. Dan aku kayaknya tahu yang bakalan aku beli itu apa. Gimana kalau aku langsung aja ngehediain diriku dengan membeli salah satu KSP-JDM yang paling mantap jiwa yang ada di gamenya ini, oke? Dan juga aja aku sudah pengen membeli ini mobil sejak agak lama. Tapi ya, aku nggak tahu. Lupa aja lah, ya, pokoknya. Dan buat kalian yang menenekkan, ya, kan? Apakah box pin ini itu worth it atau nggak? Juga aja menurutku, ya, kan? Tergantung dengan lakimu. Kamu apakah selaki aku? Ya, which is nggak laki. Atau nggak kamu laki kayak seperti orang-orang yang sampai mendapatkan 9,5 miliar atau gimana yang bener-bener dapat? Oke, yang bukan lewat doang kayak seperti aku tadi. Kalau misalnya dapet sampai 9 miliar atau gimana gitu, di gamenya ini, wah, worth it banget sih, sumpah. Tapi kalau misalnya kalian nggak terlalu berani, ya, kan? Aku saranin kalian nggak melakukan itu box pin. Oke, tapi kalau misalnya kalian pengen mengambil risiko dan mungkin bakal mendapatkan bagus, ya, kan? Which is, itu chance-nya mendapatkan bagus. Ya, aku nggak tahu berapa persen. Ya, ya, silakan aja coba. Oke, nggak ada salahnya untuk mencoba. Jadi, ya, kurang lebih seperti itu, sih. Dan mobil yang pengen aku beli, tentu aja, adalah NSX. Dan kenapa aku nggak ada di sini? Wait, aku salah. Dan barusan ada yang nge-unbox 1 miliar. Oh my goodness, kenapa aku nggak se-hoki orang-orang ini, ha? Oh my god, duitku bahkan nggak bisa ngebeli ini mobil, loh, tadi. Aku tadi sekitar 3 miliaran nggak sih dapetnya? Ini 4,7. Aku bahkan beli aja, loh. Karena aku dari dulu pengen membeli ini mobil. Dan nggak masalah, oke? Anggap aja dengan 1.000 rupiah, ya, kan? Aku mendapatkan diskon sekitar 3 miliaran dari mobil 4,7 miliar. Dan aku sangatlah yakin orang-orang nggak banyak membeli ini mobil, ya, kan? Karena mobil memang mahal banget, loh. Oke, 4,7 miliar. Karena ini, ya, kan, rework sebelumnya. Kalau misalnya kalian tahu sendiri, ya, kan, untuk mesinnya sudah twitter banget. Dan ini mobil setauku bakal ada rework lagi mungkin, ya. Jadi, menjadikan mobilnya ini tuh lebih bagus lagi. Untuk lampunya sendiri ini mobil sudah cukup 3D, ya. Kalau misalnya kalian lihat sendiri, itu cukup mantap jiwa. Di bagian depannya ini mobil, ada pop-up-nya. Ini yang aku paling suka dari mobilnya ini. Dan kalau misalnya kalian tahu sendiri, ya, kan, kalau misalnya kalian cukup tua ngeliat ini di channelku, ya, kan? Kalian tahu kalau misalnya mobil yang aku cukup sayang-sayang itu adalah NSX yang baru. Oke, itu saat-saatnya belum ada NSX yang lama. Ucucu-cucu aja, NSX yang lama, aku lebih suka. Dan nanti pop-up-nya. Uh, dia so cute. 4,7 miliar mendapatkan pop-up kayak seperti ini. Oke, apakah rugi atau tidak? Menurut saya tidak. Oke, ya, kurang lebih seperti itu untuk videonya ini, oke? Tentu aja kalau misalnya kalian pengen ngeliat aku nge-review ini NSX, ya, kan? Kasih tau aja di komentar karena aku nggak bakal nge-review di hari ini, ya, kan? Konklusi untuk hari ini, ya, kan? Apakah worth it buat kalian beli itu box atau nggak, oke? 50-50 menurut itu, ya, kan? Tergantung kalian itu luck-nya gimana. Kalau misalnya luck-nya kayak seperti aku, which is ampas, nggak worth it sama sekali, oke? Mending kalian kerja atau gimana gitu, ya, kan? Silahkan simpan aja robasmu. Tapi kalau misalnya kamu luck-nya itu bisa sampai kayak orang-orang, ya, kan? Sampai kayak tadi ada yang nge-unbox 1 miliar atau gimana. Kalau misalnya bisa melakukan itu, ya, kan? Ya, cukup worth it aja, oke? Jadi tergantung kalian menurut kalian gimana, ya, kan? Tentu aja kalau misalnya kalian memiliki spin yang cukup banyak, ya, kan? Kalian bakal melakukan duit jauh lebih cepat di sini, ya, oke? Itu tidak bisa dipungkiri. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe di channel ini. And I will see you guys in video selanjutnya. And bye-bye!